Seorang pengendara motor di Lumajang, Jawa Timur, kritis akibat tertabrak truk saat melintas di perempatan. Sopir truk yang melarikan diri usai menabrak akhirnya dapat ditangkap di Kabupaten Jember. Rekaman CCTV ini memperlihatkan kecelakaan yang terjadi di jalan lintas selatan Desa Wodgalih, kecamatan Yosowi Langun, Kabupaten Lumajang pada Sabtu pagi. Kami terpaksa tidak menayangkan secara utuh video ini karena ada unsur ketidaknyamanan. Kecelakaan itu berawal saat korban surai warga desa setempat hendak bekerja di ladangnya. Saat melintas di perempatan jalan lintas selatan, ia melaju pelan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun sayang tiba-tiba muncul sebuah truk dan menabraknya. Korban pun terpental dan tak sadarkan diri. Korban dari utara, Pak, mau kerja. Terutnya dari mana, Pak? Terutnya dari barat. Kemudian terjadi kecelakaan bagaimana, Pak? Terjadi kecelakaan di perempatan ini, Pak. Dalam JAS ini, Pak. Untuk korban bagaimana, Pak? Korban masih dirawat di rumah sakit, Pak. Pusai menabrak korban, pengendara truk langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Cumber. Tidak ingin kehilangan jejak sopir truk, petugas saat lantas Polres Lumajang mengeluarkan daftar pencarian orang. Tak berlangsung lama, pelaku dapat ditangkap di daerah Tanggul, Kabupaten Cumber pada Sabtu sore. Sopir truk itu diketahui bernama Ade Imron, warga Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Ia mengaku tidak menolong korban karena takut diamuk masa. Sampai kabur tadi, Pak? Sekarang, Pak. Takut ada masa, Pak. Takut ada masa, Pak. Iya, Pak. Makanya aku menyerahkan diri itu, Pak. Takut ada, takut di masa, Pak. Takutnya sampai ke Tanggul, berarti ya? Oh iyalah, Pak. Saya tarik tepat yang tenang dulu, Pak. Apapun alasannya, sang sopir tetap bersalah karena melakukan tabrak lari. Ia akan diancam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana kurungan penjara 3 tahun atau denda 75 juta rupiah.